selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotrol akan beritahu kalian bagaimana cara mengatasi lupa kata sandi pada akun discord guys atau mungkin kalian udah lama itu enggak buka akun discord kalian lupa password atau kata sandinya di video kali ini kotrol akan membantu kalian bagaimana cara mengatasinya so langsung aja juga cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warna merah nah setelah itu kalian buka aplikasi discordnya Oh ya by the way disini ko tutorial itu mengatasinya dengan cara itu email ya guys ya di next video kotrol akan membuat cara memulihkan kata sadi pakai nomor HP nah yang pertama ini kita pakai email dulu nah setelah kalian masuk ke dalam discord nanti tampilannya akan seperti ini welcome to discord dan pilih di bagian login nah di bagian login ini kalian ketuk setelah itu kalian masukkan alamat email yang sudah terhubung dengan discord kalian yang lupa kata sandi tadi nah disini kotrol bakalan masukkan dulu emailnya Nah setelah kalian masukkan emailnya akan kita lupa kata sandi kalian langsung aja ketuk di bagian bawahnya password ini ada tulisan kecil forget your password yang artinya lupa kata sandi kalian langsung aja ketik atau ketuk nah nanti akan ada tulisannya seperti ini we send instruction to change your password satra blablabla ini guys kita langsung aja pilih Oke setelah itu kita buka email kita guys email yang ini guys email yang kita udah masukin di login sini nah langsung aja kita buka emailnya di bagian gmail seperti ini gmail kalian buka nah setelah itu kalian pastikan ini email yang benar cara memastikan ini adalah email yang benar kalian ketuk di bagian pojok kanan atas nah disini ada banyak email nah kalian pilih email yang sudah kalian daftarkan atau terhubung dengan akun discord tadi guys nah ini udah bener ya kalau udah bener kita langsung aja keluar dan kalian bisa lihat di sini ada email dari discord yang berisikan password reset nah ini kalian ketuk nah setelah kalian ketuk nih ada tulisannya hai Jojon discord password can be reset nah ini kalian langsung aja pilih yang bagian reset yang warnanya ungu ini guys kalian langsung pilih reset password dan setelah itu kalian buat password baru guys nanti kalian akan diarahkan ke websitenya dan di bagian sini kalian masukkan password baru guys jadi kalian buat password yang mudah kalian ingat dan susah ditiru oleh orang lain atau susah untuk orang lain tahu nah semisalnya kontrol ini mudah ingat dengan namanya ayam goreng kalian bisa buat passwordnya yang baru kalian buat ayam goreng 123 misalnya kayak gitu ayam goreng 123 jika sudah kalian pilih change password nah kayak gitu guys nah jika nah jika ada tulisannya seperti ini password change yang artinya password berhasil dirubah kalian ketuk di bagian continue to discord nah jika kalian sudah berhasil membuat password baru kalian jangan lupa tuliskan password baru kalian di kertas atau kalian ketikan di notepad biar nggak lupa lagi nah nanti kalian akan diarahkan ke sini kalian langsung aja masukkan password baru yang kalian buat tadi guys nah jika sudah kalian pilih login nah dan tada disini kita sudah berhasil login lagi ke akun kita guys nah udah deh kalian tinggal chat atau join voice atau join server discord yang kalian inginkan dan mungkin sampai segini aja videonya kau tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian atau mungkin ingin request tentang video tutorialnya yang kalian bisa komentar di bawah video ini see you di next video bye-bye bye 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 balai MY I